Orang tua zaman sekarang banyak yang lupa. Mengapa demikian? Mari kita berpikir sejenak. Banyak orang tua yang lupa telah menghabiskan uang miliaran untuk membeli rumah dan mobil mewah. Menghabiskan uang ratusan juta untuk hiburan dan jalan-jalan. Menghabiskan puluhan juta untuk membeli jam dan tas mahal. Lalu menghabiskan belasan juta rupiah untuk membeli gadget idaman. Tetapi untuk menghabiskan dua juta saja untuk ilmu pengetahuan dan perkembangan anak-anaknya, mereka selalu menggeleng-gelengkan kepala. Karena merasa itu terlalu mahal. Padahal setiap hari mereka telah meninggalkan anak-anaknya atas nama rutinitas pekerjaan. Mencabut sumber kasih sayang mereka dari orang tua terbaik. Mencabut sumber pengajaran mereka dari guru terbaik. Mencabut sumber karakter mereka dari teladan terbaik. Dan mengasingkan mereka bersama orang-orang yang sejatinya tak mengenal pendidikan dan pengasuhan. Lihatlah apa yang terjadi. Kasus-kasus penyimpangan moral anak semakin merajalela. Anak-anak sekolah dasar sudah kecanduan pornografi dan seks bebas. Akses narkoba semakin dekat dan cepat. Dan menjadi salah satu kasus hukum tertinggi di Indonesia. Tauran anak sekolah tak terelakkan. Karakter dan sopan santun mulai ditinggalkan, beralih mengikuti para idola. Yang lebih memberiatinkan lagi adalah, jutaan anak-anak kita sudah mengalami kecanduan gadget. Sehingga malas belajar dan beribadah. Wahai para orang tua, selama ini kita lupa bahwa ilmu pengetahuan yang ia dapatkan hari ini adalah untuk mempersiapkan masa depannya yang terbaik. Teladan dan karakter yang ia dapatkan hari ini adalah untuk mematangkan kepribadiannya di tengah lingkungannya. Dan ilmu agama yang ia dapatkan hari ini adalah untuk kesolehan, sekaligus menjadi ladang amal kita yang tak akan pernah putus. Selalu ingat dengan anak-anak kita. Penuhi kebutuhannya untuk perkembangan masa depan mereka. Mengenalkan ilmu agama sejak dini adalah keharusan. Membahagiakannya adalah kebahagiaan kita.